Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Di sini kami akan membawakan video mengenai soal-soal dan pembahasan statistika ungu yang esen. Untuk soal yang pertama, diagram gemis dari profesi orang tua murid. Diagram tersebut berbentuk diagram lingkaran. Apabila jumlah orang tua murid dalam kelas tersebut 72 orang, maka berapa banyaknya orang tua murid yang memiliki profesi sebagai petani, serta berapa banyaknya orang tua murid yang memiliki profesi sebagai PNS dan wira usaha? Untuk yang pertama, kita cari berapa derajat profesi petani, yaitu dengan cara 360 derajat dikurangi 80 derajat ditambah 70 derajat, Sama dengan 210 derajat. 360 derajat ini didapat dari besaran lingkaran, besaran diagram lingkaran. 80 derajat didapat dari besaran profesi PNS, dan 70 derajat didapat dari besaran profesi wira usaha. Sehingga untuk profesi petani, sehingga untuk profesi petani didapat 210 derajat. Untuk menghitung banyaknya profesi petani sebagai berikut, 210 derajat per 360 derajat dikali 72 orang, sama dengan 42 orang. 210 derajat ini didapat dari derajat profesi petani, 360 derajat ini didapat dari besaran derajat lingkaran, dan 72 orang didapat dari banyaknya orang tua murid dalam satu kelas. Jadi, banyaknya orang tua murid yang memiliki profesi sebagai petani sebanyak 42 orang. Untuk persoalan yang kedua, yaitu mencari banyaknya profesi PNS dan wira usaha. Yang pertama, kita cari berapa derajat profesi PNS dan wira usaha tersebut, yaitu dengan cara 80 derajat ditambah 70 derajat, sama dengan 150 derajat. Untuk menghitung banyaknya profesi PNS dan wira usaha, yaitu dengan cara 150 derajat per 360 derajat dikali 72 orang, sama dengan 30 orang. 150 derajat ini didapat dari besaran derajat profesi PNS dan wira usaha, 360 derajat didapat dari besaran derajat lingkaran, dan 72 orang didapat dari banyaknya orang tua murid dalam kelas tersebut. Jadi, banyaknya orang tua murid yang memiliki profesi sebagai PNS dan wira usaha, sebanyak 30 orang. Nomor 2, yaitu soal tentang diagram nilai matematika kelas 7A. Dari data tersebut, tentukan A. Modus dari data tersebut, B. Median dari data tersebut, C. Nean atau rata-rata dari data tersebut. Berikut adalah penyelesaian dari poin A. Modus dari data tersebut adalah 5, karena frekuensi munculnya paling banyak, yaitu 6 kali. Penyelesaian untuk poin B. Karena data tersebut adalah data genap, maka rumusnya adalah data ke-N per 2 ditambah data ke-N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan data ke-16 dibagi 2 ditambah data ke-16 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan data ke-8 ditambah data ke-8 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan data ke-8 ditambah data ke-9 dibagi 2. Sama dengan 5 ditambah 6 dibagi 2 Sama dengan 11 dibagi 2 Yaitu 5,5 Jadi median dari data tersebut adalah 5,5 Penyelesaian untuk poin C Yaitu mencari mean atau rata-rata Rata-rata dapat dicari dengan cara jumlah data dibagi dengan banyak data Jumlah data dapat dicari dengan cara sigma atau total nilai dari nilai dikali frekuensi Banyak data bisa dicari dengan jumlah frekuensi Sama dengan 4 dikali 2 ditambah 5 dikali 6 ditambah 6 dikali 4 Ditambah 7 dikali 1 Ditambah 8 dikali 1 Ditambah 9 dikali 2 Dibagi 2 ditambah 6 Ditambah 4 ditambah 1 Ditambah 1 ditambah 2 Sama dengan 8 ditambah 30 ditambah 24 Ditambah 7 ditambah 8 Ditambah 18 Dibagi 16 Totalnya adalah 95 dibagi dengan 16 Yaitu 5,94 Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 5,94 Oke kita lanjut ke soal nomor 3 Diketahui rata-rata tinggi badan sebelah siswa putra 165 cm Sedangkan rata-rata tinggi badan 9 siswa putri 155 cm Yang ditanya berapa rataan gabungan tinggi badan siswa seluruhnya Penyelesaiannya Kita misalkan dulu X1 adalah rata-rata tinggi badan siswa putra X2 adalah rata-rata tinggi badan siswa putri N1 banyak siswa putra Dan N2 banyaknya siswa putri Nah bagaimana cara mencari rata-rata gabungan Cara mencari rata-rata gabungan disini Yaitu Jumlah semua tinggi badan siswa putra dan siswa putri Dibagi banyaknya siswa putra Ditambah banyaknya siswa putri Yaitu bisa ditulis X1 dikali N1 Ditambah X2 dikali N2 Dibagi N1 ditambah N2 Sehingga diperoleh X1 dikali N1 165 dikali 11 X2 kali N2 155 dikali 9 Dibagi N1 plus N2 11 ditambah 9 Sama dengan 1815 Ditambah 1395 Dibagi 20 Yaitu Dibagi N2 Dibagi N2 3210 dikali 20 Dan hasil akhirnya adalah 160,5 Jadi Rata-rata gabungan dari Tinggi badan siswa putra Dengan tinggi badan siswa putri Adalah 160,5 Oke Sekian video dari kelompok kami Terima kasih sudah menonton sampai akhir Terima kasih sudah menontonang di proof Sampai jumpa Sampai jumpa naranj connections Sehingga envision